Kalau gue gak salah, Mas Andy punya pengalaman juga, yang sempet sampai di titik, kayaknya gue gak mungkin nikah sebelum umur 40 ke atas deh. Oh dia yang tau! Jatuh cinta seperti di film-film, emang jatuh cinta itu apa sih? Mencintai itu keputusan aktif yang disengaja loh. Oh gitu, emang bedanya jatuh cinta seperti di film-film dengan sebenarnya itu apa? Kita mikir setiap hari pernikahan suami istri isinya cipukan, 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 ditutup dengan cipukan, meriah. Kita udah pulang. Di hubungan setelahnya, hubungan sesungguhnya, kita harus berhadapan sama hal-hal yang justru sebelumnya kita tidak pernah sadar itu akan ada. Kita 3 days of lunch gitu penasarannya sama film ini. Kita minta nonton dulu sebelum rekam episodenya. Kita dibikin terbongong-bongong, sampai teraduk-aduk emosinya. Lu adalah orang pertama yang gue pengen tau reaksi gimana orang nonton. Mungkin bener ya orang bilang bahwa life imitates movie, atau di film ini movie imitates life. Menarik kan? Film yang sangat relate dengan kami, ini akan terasa banget kalo kalian nonton episode ini. Nonton episode ini, nonton filmnya, and let me know how you feel. Halo, you're listening to 30 days of lunch. Jujur kalo misalnya orang ngomong item putih, kita pikir, item putih itu adalah sesuatu yang sangat dihindari. Schinders List gitu. Bakal berat. Tontonannya melelahkan. Berat, apa dramatik. Gitu-gitu kan. Gue sempet ngobrolin sama Ruby, wah siap gak ya orang nonton datang gitu. Sebenernya datang untuk, karena ini item putih. Terus kalo udah datang kemungkinan besar keluarnya kan sedikit ya. Maksudnya orang walkout tuh jarang lah. Tapi bikin orang datangnya itu gimana. Nah ini menarik justru di marketingnya. Karena menurutku filmnya bagus. Lo nontonnya berarti di layar gede? Enggak, kecil. Ntar nonton di laptop 11 inch. Memang ada experience yang beda ketika ditonton di bioskop. Terutama kalo gue sih dari dulu tuh suka sama Yandy tuh treatment di scoring gitu loh. Terdengar manis dan indahnya tuh langsung impact scoring ke filmnya gede sekali. Gue kaget waktu pertama kali tes DCP namanya tes file terakhir supaya nanti tanya ke bioskop. Jadi kita, saya filmmaker kan berbulan-bulan lihat filmnya di TV. Tiba masuk ke bioskop, tes muter. Udah QC lah terakhir. Kaget. Ternyata hal yang selama ini gue liat di TV kayak tiba-tiba close up ke Nirina. Meters banget ya ternyata close up di sini gitu. Jadi kayak gue yang bikin aja ada ngerasa gak tau ini GER apa nanti sih. Tapi kayak wah ternyata semeter itu ya ketika pindah medium nikmatinya. Emosi, musik. Ya reaksi kecil kayak cuman pupilnya geser gitu. Berasa ya ketika layar gede gitu. Ada yang mungkin Ugu dulu liatnya offline ya waktu TV kecil dia pernah nunjukin. Offline sekali ya. Yang pertama kali di kantor lo. Pas gue liat di bioskop waktu itu di setiap Budiwan itu tes di CP yang pertama. Setelah hasil yang pertama itu aja udah. Hah? Gitu kayak anjir. Gue pribadi kayak anjir gue ngerti kenapa ini film jadi paling berarti buat gue. Karena hah? Gitu loh. Emang kok gitu? Beda banget sensasinya. Jadi gue kayak kok bisa gini ya gitu. Maksudnya gue kayak gak masalah nonton Marvels di gede atau di kecil buat gue gak masalah. Tapi kalo ini kayak wah beda ya. Atau terlalu subjektif aja karena gue terlibat di dalamnya. Anyway. Mari kita mulai. Gitu udah mulai. Tadi udah mulai kok. Nanti kita. Biar kayak filmnya kan kalo filmnya ada movie inside movie. Podcast sama podcast. Ternyata gini di interview. Kalian gak tau kan udah mulai dari tadi. Seperti kaosinnya. Seperti. Wah ini kaosin perdana yang kita pake disini. Sebelumnya ini ide nya Yandi. Gue tau ini ide nya Yandi dari keisingannya. Sebelumnya cuma dia JCS, DFF atau Jatuh Cinta seperti di film-film. Dan muncullah ide baru untuk bikin kaos untuk kita promo. Pasti idenya dia kaos film seperti di promo-promo. Terus kamu gak kaos promo seperti di film-film ya? Kan di film-film gak ada promo. Di dalam film gak ada promo. Jatuh Cinta seperti di film-film. Jatuh Cinta seperti di film-film. Di film-film tuh Jatuh Cinta tuh kayaknya romantis banget. Gesternya harus banyak banget. Dan kayaknya berhenti setelah 2 jam gitu. Grande. Kayak hidup tuh selesai setelah 2 jam. Padahal abis itu. Ya kayak kita membayangkan relationship itu. Sesudah pernikahan, wedding tuh selesai. Makanya kita spend gede-gedean di wedding. 75M misalnya gitu. Kita mikir gitu. Baru banget nih. Terus kita mikir setiap hari hidup pernikahan suami istri. Isinya cipukan, cipukan, cipukan. Ditutup dengan cipukan. Meriah. Papa udah pulang. Why? Tadi ya? Apa? Aku tadi juara satu loh di sekolah. Apakah Jatuh Cinta itu sebenernya gimana sih? Apakah bener-bener harus seperti yang tadi. Atau ngejar-kejaran di airport. Atau apa. Jatuh Cinta tuh gimana sih buat kalian? Mas Rahman. Mas Lorenz terima kasih. Gua pikir tuh kalo Jatuh Cinta seperti di film-film yang kita tau. In general tuh bahaya sekali ya. Kenapa? Karena nanti pengharapannya bukan. Bagus gak punya pengharapan terlalu tinggi. Ya mungkin bagus itu jadi motivasi buat lo. Untuk mempertahankan hubungan lo. Bagus sekali. Tapi. Yang susah adalah. Kalo misalnya. Sering kita dengar kalo perempuan ngeluh. Pasangan kita ngeluh. Aduh lo aja. Lo PDKT ke gua. Buset niatnya. Kayak apaan tau. Surprise. Surprise lah. Tiba-tiba lo bisa nongol. Dengan bunga lah. Apa. Pas udah jadi. Mana pernah lo kayak gitu lagi. Buang sebuang sampai aja males. Jadi yang bener apa nih. Yang kita rayakan tuh apanya. Apakah waktu pertama kali kita diterima. Memasuki kehidupan dia sebagai pasangan. Apakah waktu kita ngelamar dia. Seperti acara resepsi nikah. Gede-gedean. Semakin kaya lo. Semakin effort lah. Yang bisa lo lakukan. Lo bisa undang seribu orang. Flash mob. Di belakang nari-nari. Untuk mendukung. Pernyataan lo. Apakah memang dirayakan harus seperti itu. Apa sesungguhnya kita harus merayakan setiap hari. Dengan usaha yang biasanya kita bisa. Dimana setiap hari itu udah nyampur sama rutinitas yang biasa kita lakukan. Kita harus bekerja. Kita harus dalam keadaan lelah. Itu kan juga kesaharian ya. Lelah. Kalau lo cuma membayangkan indah-indah-indah. Gue juga pengen kaya di film-film. Dimana gue pengen nyatain sama kepasangan gue. Gue bawa ke Eropa dulu. Iya kan. Boncos gak sih itu. Menara Evel. Tapi jangan menara Evel sekarang yang penuh orang. Dan penuh penipuan. Tampang apa. Sepi. 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 Cuma gue doang. Sunset. Wah sempurna sekali. Gue atur. Gue lamar. Iya. Tapi itu cuma sebagai openingnya. Di hubungan setelahnya. Hubungan sesungguhnya. Kita harus berhadapan sama hal-hal yang justru sebelumnya kita tidak pernah sadar. Itu akan ada. Makanya kalau ada temen gue misalnya. Gue suka banget temennya orang. Ini orang bisa memperlakukan gue istimewa. Hei. Hubungan yang luar biasa adalah. Lu coba sama dia. Ketika lu lagi capek. Hubungan jarak jauh akan terasa seru. Karena lu ketemu saatnya berduanya liburan. Seru. Gak ada penuh lu. Besok harus kerja. Lu harus nyiapin apapun. Tapi gimana kalau misalnya lu ngejalanin hubungan yang satu lagi kecapean. Yang satu lagi punya permasalahan kerja. Punya permasalahan ini. Dan gimana. Jadi gue pikir. Hubungan. Ya kalau ngeliat yang seperti di film-film. Udah. Nah di film jatuh cinta seperti di film-film ini. Ada versi yang berbeda. Yang mau diliatin. Yang di film. Atau yang sederhana juga bisa manis. Gue jauh lebih relate sama yang sederhana tapi juga bisa manis gitu. Kalau gue. Sederhana tapi manis. Sederhana tapi manis. Mas Yandi. Aduh. Mungkin kita. Aduh sih. Aduh kayak berat banget nih. Kayaknya panjang nih. Kegiatan mencintai rasa-rasanya mengalami bias yang luar biasa selama ratusan tahun. Karena selalu disematkan dengan kata jatuh. Jatuh cinta. Sakit ya? Iya. Satu itu sakit. Dua tidak disengaja. Tiga di luar kendali. Ilustrasinya ada kupit lagi kayak. Iya. Wah aku jatuhnya tak terkontrol loh. Mencintai itu keputusan aktif yang disengaja loh. Gitu. Dan logis loh sebenernya. Sangat sadar. Untuk mau mencintai. Karena bias itu mungkin ya. Dan juga dibangun oleh media, film, tontonan TV, bacaan buku segala macam. Sehingga mencintai itu kayaknya harus jatuh sakit di luar kendali dan segala macam. Sehingga ketika hubungan itu mau dibangun. Waktu saya dulu sebelum menikah. Kalau naksir sama seseorang yang berusaha saya lakukan adalah. Melakukan hal-hal supaya dia impress dan mau sama saya. Aim saya itu adalah bikin dia nyaman. Supaya at the time saya mau ngajak dia komitmen dia nggak punya pilihan. Kalau dia nolak dia kehilangan kenyamanannya. Menciptakan ketergantungan. Apa istilah anak sekarang tuh? Love bombing. Love bombing. Tapi kalau love bombing kan. Sikat, 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 sikat. Itu memang hyper sih. Itu keberbihan sekali. Pada akhirnya nanti kalau udah dalam komitmen pacaran atau married baru kaget-kaget. Loh lu nggak sama kayak dulu. Ya karena orang-orang yang mau menjaga kenyamanannya berlangsung selamanya. Akan mengupayakan hal apapun. Yang di luar karakternya. Seharusnya kalau mencintai itu keputusan sadar. Yang kita mau berikan bukan nyaman. Karena nyaman pasti datang dengan sendirinya. Kalau dia merasa aman. Jadi bangun hubungan aman. Persahabatan yang sehat menurut saya. Sehingga dia bisa jadi dirinya apa adanya. Kita lihat kelebihannya, kekurangannya. Yang kayak tadi Ringo bilang. Lagi jeleknya kayak apa. Waktu semua orang nyaman. Keputusan itu jadi jelas. Gue bisa deal seumur hidup sama dia nggak ya? Begitu pula. Dia bisa deal seumur hidup sama gue nggak ya? Ketika itu sudah aman. Dan tidak ada lagi upaya-upaya. Tentu cinta harus diupayakan selamanya. Tapi dalam hal ini kita jadi bisa saling membaca dan jelas. Keputusan waktu mau bersama. Itu enak banget ngambilnya. Itu pasti ke depannya nggak selalu mulus. Tapi nyaman gitu. Karena nggak ada tekanan. Bisa jadi diri sendiri. Bisa lihat pasangan jadi diri sendiri. Makanya kalau misalnya kita selalu bingung. Ada orang yang udah ditonjokin. Apa? KDRT. Tapi gue tetap sayang. Itu kan jadinya lo emang ngerasa aman. Ini cinta apa ketakutan? Gitu-gitu ya. Cerita ini. Jatuh cinta seperti film-film ini. Waktu Mas Yandi yang bikin tulisan cerita semuanya. Itu diskusi kan? Diskusi dengan Ringo dan Nina ya. Jadi bener-bener karena kayak mungkin dapet masukan-masukan. Atau gimana sebenernya jatuh cinta di hubungannya masing-masing. Itu gimana tuh proses kayak dari bikin. Oh gue mau ngomongin ini. Gue punya cerita nih. Nah ajak Ringo dan Nina ngomongin. Ngomonginnya apa gitu. Mungkin bisa di-share prosesnya. Tentang cintanya ini. Tentang ceritanya ini. Apakah mulai dari ketemu sama produser dulu kayak di film? Malah kembali ya. Malah kembali. Tentang bagus dari Ringo bagus sudah punya cerita mungkin. Enggak gitu. Ini kalau nanti Yandi akan ngelengkapin. Tapi gue pengalaman gue. Kenapa gue bilang. Gue selalu bilang ini film yang paling berarti buat gue. Oke. Karena gue dibiarkan masuk sama Yandi. Boleh masuk. Dari proses ini bahkan ceritanya belum jadi. Jadi gue dipake. Gue ditanya. Bagaimana perasaan gue ketika gue menjadi karakter ini. Bagaimana tindakan lu kalau misalnya gini. Ada sisi personal gue yang juga dipake. Gue merasa disini. Loh gue gak. Cuman jadi aktor doang ya. Bukan terima skenario. Entah bagaimana caranya. Lo observasi apa segala macem. Lo harus jadi karakter yang ini. Yang sudah ditentukan. Bahkan ini karakternya aja Yandi masih membuka. Kira-kira enaknya karakternya seperti apa. Diskusi yang terjadi ketika ceritanya belum jadi. Gue ngerasa istimewa ya. Gue ngerasa-rasa memilikinya tinggi. Satu proses yang. Yang menurut gue gak akan terjadi lagi di film-film yang lain. Apakah ini bakal terjadi lagi misalnya nanti gue ada project lagi sama Yandi. Prosesnya akan bisa seperti ini lagi. Ini juga terbantu sama situasi. Situasi dimana dulu pandemi. Dimana dulu kita gak bisa ngapa-ngapain dalam berkarya. Sampai akhirnya prosesnya bisa panjang gitu loh. Jadi gue kayak. Wah ini luar biasa ya. Ini pengalaman yang gue yakin gak ada lagi. Gue pernah mendengar ada sutradara. Pokoknya kayak gini. Gue gak peduli. Lo harus jadi dia. Tanpa memikirkan perasaan gue. Lo gak peduli ya gitu. Gimana gue mencapai itu. Kita gak mau ngobrol dulu ya. Sebagai lo kreatornya. Kita ngobrol dulu. Kenapa gak. Ditanya apa kabar ketika lo ada masalah aja tuh. Apa kabar biasa sih. Ya kalau ya baik. Tapi kalau misalnya. Saat lo lagi. Ada orang butuh nanya. Apa kabar. Pada saat lo. Bener-bener lagi terpuruk. Lo tuh jadi penting kan. Betul. Nah ini yang dilakukan Yandi ke gue gitu. Kayak ditanya. Untuk proses film ini. Gue kayak. Hah. Baru kali ini. Ada yang gitu ke gue. Gitu. Oke. Gue jadi kayak. Oh iya kalau gue tuh. Jadi semangat. Dan begitu pun juga nih Rina. Keliatannya keren ya. Tapi ternyata dari Yandi. Gimana gimana. Harusnya gue gak nanya. Kalau dari kecamatan gue. Keliatan proses ini keren sekali. Saya terkesan sekali. Waktu promo baru saya sadar. Mereka akan jawab. Iya kami dilibat kan. Kami terharu. Tapi saya juga bilang. Padahal pas di saat itu ya. Waktu masih ngedraft. Belum ada script. Masih sinopsis. Sebenarnya saya pure buntu aja sih. Minta tolong. Tolong. Nulis susah banget. Minta bantuan. Minta masukan. Iya. Gue aja yang terjemahinnya terlalu. Terlalu efek. Dan dia. Apakah ini proyek Yandi yang akan melibatkan awal. Ternyata emang buntu aja sih Alan. Tapi sebenarnya. Ada dua alasan sih. Kenapa melakukan treatment itu. Yang pertama. Kalau nulis itu. Dialog. Saya selalu melafalkan dialognya. Oh. Menurut saya pribadi. Kenapa dialog kadang-kadang gak work. Karena waktu ditulis gak dilafalkan. Dibaca pakai suara kepala itu. Dan kita omong kan. Beda banget. Pengalaman saya nulis di public space. Di cafe apa. Saya sering diliatin orang. Kelepasan. Sambil nulis. Sambil meragain gitu. Malu gitu. Ada yang nangis. Saya ikut nangis. Jadi. Kalau nulis sebenarnya udah berakting juga. Gitu. Cobain rasanya. Ini mungkin gak diwujudkan. Itu satu. Sehingga. Saya sebagai penulis. Sebelum ngedirect. Menulis. Keputusan karakter. Dialog karakter. Itu. Based on. Intuisi. Saya baca karakternya. Dan saya juga berakting. Nah. Pastinya. Ketika di tangan aktor. Ringgo sama saya. Lah. Bagusan acting dia lah. Gak usah ditanyain. Gitu. Jadi pasti ketika dia menerjemahkannya lagi. Pake perasaan dia. Pemikiran dia. Sebagai aktor. Ya saya harus. Pay attention tinggi sekali. Gitu. Karena dia akan meneruskan. Draft awal yang saya buat. Karena bagusan acting dia sudah jelas. Itu satu. Yang kedua. Saya gak suka tuh. Iklan rokok zaman dulu. Kat. Mana ekspresinya. Oh ada. Ekspresinya mana. Setelah saya belajar film. Ah gak reading nih. Director nih. Gitu. Gak ikut reading. Sama aktor yang gak tau. Aktornya harusnya bisa achieve apa. Cuma nerima di lapangan aja. Menurut saya. Saya bilang. Sama Nirina. Ringgo. Dan semua pemain. Waktu kita sepakat. Eh saya gak bilang sih. Ini dalam hati saya. Waktu kita sepakat. Yuk kita jalan bareng. Itu sama seperti anak yang baru lahir. Kayak. Kamu belum. Baca satu line pun. Belum ngapa-ngapain aja. Belum reading. Saya udah bangga. Sama kamu. Kita bisa ngapain bersama yuk. Gitu. Kayak jadi orang tua kan. Hidup tuh ada visi besarnya. Jadi orang yang berguna. Jadi orang yang baik. Kayak apa. Tapi kamu achieve nya lewat mana. Profesinya mau apa. Mau gaya sekolah. Mau kayak apa. Ya saya harus baca. Nature mau kayak apa dulu. Kamu terlahir dengan bakat apa. Gak boleh saya paksa-paksain. Oh jadi kayak gini. Gue aktor gitu. Enggak. Gak bisa. Harus ngobrol. Itu harus denger. Karena saya percaya. Orang mencapai potensi terbaiknya. Bukan karena dituntut. Tapi karena diterima. Iya. Dan itu kenapa jadi tamparan buat gue pas nenerima. Kok enak ya. Ada yang berproduksi bersama Andy Laurens. Dan semua teman-teman yang terlibat di dalamnya. Enak. Ya kayak dibebasin. Kayak orang tua yang. Minat lu apa. Ayo kita. Gue bantu lu sampai ke situ. Iya. Karakter ini berarti diciptakan untuk Ringo dan Mirina. Ini betul. Betul. Sudah. Gak kira buat. Dion dan Celine. Iya. Selin Dion. Selin Dion. Ketauannya sutradaranya tua nih. Mbak-mbak sekali. Selin Dion. Langsung muncul di. Image. Kapal Titanic. Selin Dion. Apakah baris Selin Dionnya. Iya. Tapi tadi kan. Mentok ya. Mas Andy ya. Tapi. Bagian Malaysia sebenarnya paling terbantu. Dengan kehadiran. Dengan proses yang ini. Yang mungkin sedikit berbeda. Dengan film lainnya. Gitu. Paling terbantunya itu dimana gitu. Waktu ketemu sama mereka. Dirina Ringo. Dan malah ngobrol hal-hal esensialnya. Tadi di bawah sempat ngobrol bahwa. Saya jadi belajar ulang. Gara-gara penulisan ini. Apa itu mencintai. Waktu. Jadi. Sebagai filmmaker kan. Waktu kita bikin cerita. Kita ada tendensi. Mau menyampaikan sesuatu. Gitu. Yang saya suka dari. Pekerjaan saya. Membuat film adalah. Saya selalu berpikir. Saya membuat film. Untuk menyampaikan sesuatu pada orang. Tapi ternyata setiap kali menempuh prosesnya. Sebelum pesan itu sampai ke penonton. Pesannya ngajarin saya balik dulu. In person gitu. Kayak. Selalu disadarkan dulu. Belajar sesuatu. Dan udah senang dengan itu. Bahwa ketika nanti sampai hasil gimana. Itu rasanya bonus. Nah. Outputnya kayak apa sih. Kejadian kayak gitu. Contohnya misalkan. Ada di dalam film tuh. Gak apa-apa ceritanya. Nanya sama Ringo. Ngo. Menurut lo. Pasangan cinta itu apa sih. Ingat banget di kantor yang lama. Ringo bilang. Gue sih. Cinta itu gimana ya. Abstrak sekali. Gue gak bisa megang itu. Yang gue misalnya itu saling butuh. Saling jaga. Saling apa. Sesuatu yang sebenarnya. Ya itu bahasanya Ringo. Yang kemudian tadi. Di pertanyaan sebelumnya gue bilang. Kayak. Ya itu tentang mengenal. Tentang lo tau. Gitu. Mencinta itu bukan sesuatu yang. Magical gitu. Ya. Butterfly di perut itu ada. Memang. Sudah pasti ada. Jadi gak perlu terus dirayain. Enggak. Kita kerjain PR-nya kita aja. Dan itu saya terjemahkan ke dalam film. Bahkan termasuk kalau di scene ending. Kalau nanti nonton. Hana itu punya statement tentang apa itu duka. Gitu. Itu sebenarnya Mas Rahman. Tentang. Dia yang merasa. Enggak. Kayaknya kalau mau seneng-seneng banget. Kayak ada yang larang tuh. Iya. Itu. Perasaan duka kehilangan nyokap gue. Jadi dia ngumpulin segala macam. Perasaan duka yang ada. Ya. Nah juga. Ya Nirina juga. Duka yang kami rasakan besar gitu. Terus. Gue tuh adalah orang yang. Gak ada orang yang bisa. Koreksi apapun. Tentang duka gue. Jangan ada yang ngatur-ngatur. Kayak misalnya. Ya. Terlepas dari benar salah gitu. Gue lagi ngerasa. Gue kok gak suka ya untuk selalu. Kekuburan nyokap. Dan. Apa. Kata orang. Ya sering doain dong. Gitu. Kuburan itu bukan tempat yang menyenangkan. Buat gue gitu. Oke. Ya itu adalah sisi. Terpuruk semuanya. Dan gue gak bisa terima. Ada nyokap gue di dalam situ. Apalagi orang yang udah pernah nguburin. Anggota keluarga itu. Ya. Gue tuh bingung gitu. Kayak. Kenapa sih ada orang-orang yang. Harus nyuruh. Ayo lo. Kekuburan. Gak nyaman gue. Gitu loh. Gue gak nyaman. Dan. Ya gak boleh gitu dong. Ah. Gak ada yang bisa koreksi. Perasaan gue ini. Karena itu personal sekali. Gitu loh. Betul. Jadi. Gue gak bisa. Dikoreksi siapapun. Mau orang yang. Jauh lebih terhormat. Atau apa. Mau ngomongin ini. Urusan pribadi gue. Yang gak bisa dicampurin. Tentang perasaan duka gue ini. Gitu ya. Mumpung lagi di situ. Gue. Tadi ngomong sama Yandi di bawah. Senang banget. Bahwa film ini. Selain cinta. Juga membahas. Kehilangan. Hmm. Di mana kita ada cinta. Kita harus siap untuk kehilangan. Gitu. Kehilangannya entah itu. Putus. Cerai. Atau. Ditinggal-meninggal. Ya. Di film ini dibicarakan itu. Bukan dibicarakan secara khusus sih. Tapi. Memang salah satu karakternya sudah kehilangan. Ada dua karakter salah satunya juga. Yang kehilangan suaminya. Terus. Dia tetap. Kerja. Ya. 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 Saya dapat orang dalam nih. Untuk. Luar biasa. Terus. Dalam. Dalam cinta juga ada kedukaan. Dan kedukaan itu. Kenapa. Kematian. Jarang banget dibicarakan orang. Gitu. Waduh. Jangan deh. Jangan ngomongin tentang itu deh. Sedih. Iya. Atau gak. Pak Mali loh. Nanti kejadian. Gitu. Hal seperti itu. Padahal. Menurut gue emang. Dengan ngomongin kematian. Adalah ngomongin kehidupan. Ya. Waktu kita yang tersisa. Kita menghargai siapa. Orang-orang terdekat kita. Atau berapa lama kita punya. Bisa ngelakuin apa aja yang belum. Untuk orang lain. Untuk siapa gitu. Di film ini bagus banget. Gambarinnya. Bahwa. Kayak. Kayak gue dapet tuh kayak. Satu lo yang bilang. Bukan lo yang bilang. Tadi barusan lo bilang. Bahwa. Gak ada yang bisa koreksi gue. Gak ada yang bisa benerin. Perasaan gue. Gue harus gimana nih. Kedua juga. Gue pengen. Di saat gue berduka. Gue pengen semua orang tuh. Juga menderita sekarang. Padahal dunia tuh. Jalan terus. Jalan terus. Orang tuh gak harus ngerti. Perasaan lo. Terus juga ketiga. Gue ngerasa. Kita bisa jalanin hidup. Pasti bisa kerja. Segala macem. Cuman. Bagusnya. Film ini adalah melambangkannya. Bahwa cuman. Sayangnya. Hidup ini. Mungkin jalan terus. Tapi gak berwarna. Ya. Ada momen itu. Nah. Pertanyaannya juga. Apa sih. Menurut kalian ngelihat. Kedukaan. Atau kehilangan. Dengan hubungannya. Dengan jatuh cinta. Ada. Ada dua sih. Kalau gue. Gue dengan istri itu membahas. Skenario ini. Bukan skenario film. Skenario hidup kita. Kalau salah satunya diantara kita. Pergi duluan. Dan kita butuh beronde-ronde. Dan jadinya bisa sebulan. Tiga minggu. Kayak enggak. Gue udah gak bisa bayangin. Ntar dulunya. Ditinggalin. Kayak. Apa yang harus lo lakukan. Kalau gue pergi duluan. Sementara apa yang harus lo lakukan. Kalau gue yang pergi duluan. Anak-anak harus gimana. Apakah pindah kota. Atau apa. Sampai menikah lagi. Itu dipikirkan. Dan. Endurance ngobrolnya. Biasa cuma tiga menit. Kayak. Ya udah sambil sendirian. Kapan-kapan. Kalau ada energinya. Gitu. Itu terjadi. Tapi. Kalau gue pribadi. Setelah bikin film ini. Sebelum bikin video film. Temen bayi gue dari kecil. Itu meninggal. Mendadak banget. Kapan-kapan. Sebelum. Sebelum. Juli kayaknya. Baru-baru ini. Gitu. Masih di tengah proses buat gitu. Pulang. Hancur banget. Sampai. Dua minggu lalu. Nyetir sendiri masih bisa keinget. Laki. Dan sangat bro-bro gitu. Tapi. Gue bisa kan. Baru-baru ini gede. 120 kilo. Gue bisa kan nge-nepuk bahunya gini. Kayaknya gue pengen nge-nepuk bahunya deh. Kayak. Eh apa kabar lo. Udah gak bisa. Dengar lagunya. Nangis. Nangisnya jelek banget. Gitu. Sesugukan. Dan. Gue mulai berdamai sama. Kayaknya gue akan hidup dengan momen-momen tiap gue. Ingat gue ancur. Kayaknya gak apa-apa deh. Gue gak mau stop berhenti. Nangis juga. Tapi gue juga gak mau glorify. Kesediaan ini. Gimana. Gue berdamai aja bahwa. Gue luka. Dan recovery-nya mungkin. Semur hidup. Oke. Itu satu. Tapi kedua. Bagaimana gue menjaga dia tetap hidup di hati gue ya. Gue menjaganya dengan cara. Apa value-value dia yang gue suka. Yang gue rasa baik dan benar. Gue teruskan. Gue coba hidupkan. Gue coba lakukan gitu. Supaya gue tetap merasa dia tetap ada. Akhirnya. Kayaknya mungkin itu sih. Gimana. Hubungan mencintai. Dalam hal ini persahabatan. Kalau dia pergi. Bagaimana menjaga dia hidup. Ya value dia apa. Udah dibawa terus saja dalam hidup. Untuk menjaga dia terus hidup. Itu baru temen ya. Gimana kayak. Oh ya. Buat tidak berani membayangkan. Buat tidak berani membayangkan. Buat tidak berani membayangkan. Kita pernah kehilangan orang deket lah ya. Iya. Mungkin di usia segini banyak yang udah punya pengalaman. Iya. Gue aja untuk ngobrolin disitu tuh kayak. Aduh. Gue tuh suka ngebahas yang. Karena gak berani ngomong serius. Apa yang. Kalau kita udah gak ada. Iya. Gue langsung. Ntar kalau misalnya di akhirat. Kita bakal ketemu atau enggak. Dan. Gue pas di umur berapa ya. Kayak. Kalau gue. Misalnya gue meninggal pas pewat banget. Umur 80 misalnya. Misalnya. Jelek banget dong gue. Maksud gue. Nanti lu gak ngenalin gue apa. Apa. Kita sama-sama tua kayak. Loh kok curang banget sih. Gitu. Wah. Skenarionya beda nih ya. Iya. Di depan gerbang ada custom skin kali ya. Iya. Gue mau kayak. Gitu segala macem. Terus gue suka ngebayangin kan. Nanti. Kita. Akan ketemu lagi. Di akhirat sama pasangan kita. Dalam keadaan. Prima. Yang paling prima. Dalam hidup kita. Paling sehat. Yang tak apa. Mungkin remaja. Ketemu gitu ya. Wah. Ketemu pasangan abadi. Terus terus. Kan buka-buka kawin tiga kali ya. Jadi nanti ketemunya main mana. Hahaha. Ini. Ini pasanganku. Itu juga pasanganku. Itu. Aku juga. Loh suka di bercara-bercara. Jadi. Kita malah ngomongin tentang. Absurdnya. Ya. Gak bisa dipikir secara manusia. Bener. Jadinya lucu aja kan. Kalau. Keterbatasan ini mikir. Wah. Absurd sekali ya gitu. Kalau pasangan sejati. Iya. Kalau lu nikahnya sekali. Kalau misalnya. Cinta sejati lu berkali-kali. Nanti rebutan dong. Di akhirat. Gue. Bukan. Gue. Ternyata terjawab. Di akhirat. Sejati lu sih. Apa. Beneran ada tujuh. Halo. Sebenernya kami. Pasangannya. Sejati ada tujuh. Gue kurang paham. Jadi. Kadang-kadang. Lebih. Bawanya ke arah bercanda. Karena serius. Gue gak berani. Bagus banget. Tapi di film itu. Angkatnya tuh. Menurutku. Bagus. Bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih. Ada satu karakter yang. Yang emang. Gak mau move on. Iya. Jadi lebih ke arah kayak. Karena kehilangan ditinggal tuh ya. Nampenya adalah. Mungkin banyak orang yang gue kenal juga yang kehilangan. Gak mau move on. Jadi misalnya. Kekuburan. Tujuannya untuk terus mengenang. Kesedihannya. Di saat kehilangannya. Iya. Di saat momen beratnya gitu. Diulang. 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 Jatuh cinta kan juga gitu kan. Harusnya maksudnya ada momen dimana lo tuh. Ya. Move on. Entah itu move on dari dianya. Atau move on dari misalnya. Dari suatu masalah. Gitu. Lo salah sesuatu. Yaudah. Move on aja. Emang dia begitu. Misalnya. Kita harus menerimanya gimana. Hal-hal seperti itu. Kita juga pengen kalian nikmati. Jatuh cinta kan yang pengen kita nikmati. Rasa cintanya berbunga-bunga. Dengan musiknya selalu yang romantis. Iya. Cocok gitu. Itu hal baik tuh. Tapi kan yang tadi diceritain tuh. Ada juga yang menikmati sakitnya. Nah. Makanya pas putus. Kalau lo putus misalnya sama hubungan dari yang. Lo gak terima putusnya. Pada saat lo gak denger lagu. Lo maksain denger lagu happy. Gak berasa kan. Gak cocok. Pas lo dengerin lagu Glenn Fredly. Tersayat-sayat pelan-pelan. Lo tau ya akan menyiksa. Tapi malem-malem tuh kayak. He he he. Bung Glenn. Dari peters. Dari peters. Lanjutkan lo. Ulang-ulang. Ulang-ulang. Berhenti berharap. Iya kan. Kayak. Kitanya memang menyiksa. Pengen menyiksa diri kita. Menantang diri kita lebih tersiksa lagi kan. Iya. Lalu. Beberapa waktu kemudian. Aku trauma sama cinta. Cinta tuh menyiksa. Iya. Gitu. Eh aneh nyisah diri sendiri. Cinta kata menikmati juga ya prosesnya. Iya. Cinta gak gitu. He he. Dan digambarkan dengan hitam putih. Tidak berwarna. Sesuai dengan film ini. Iya. Ada pertanyaan tentang hitam putih tuh. Iya. Mungkin gue yang tadi dulu tuh. Kayaknya seru banget. Soalnya. Kalau gue gak salah. Mas Andy punya pengalaman juga. Yang sempet sampai di titik. Kayaknya gue gak. Gak mungkin nikah sebelum umur 40 ke atas deh. Kayaknya udah. Gue dia mau tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau punya pemikiran itu. Punya. Melajang dan. Pernah. Oke biasanya orang yang ngelajang itu. Kaya hidupnya menyenangkan sekali. Keren sekali. Sehingga dia tidak ingin menikah. Gue sebelum. Andy kenapa nih. Gue. Ini baru pertama cerita. Ini nambah perspektif soal cinta. Benar. Benar. Kita kan. Seperti di film-film. Seperti di podcast-podcast. Siapa tau kita salah sama Andy selama ini. Sebelum sama Johan tuh. Oh. Sebelum sama istri lu sekarang ya. Dan itu cuma beberapa minggu setelah gue bilang. Gue tidak mau. Eh ada Johan. Mau deh. Cukup. 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 Jadi. Spoke to soon. Waktu gue. 26. 25 gitu. Nasir sama perempuan. Terus PDKT-PDKT. Gue tuh punya temen baik. Temen baik yang lebih tua gitu. Terus gue nanya. Kan. Kok gitu. Lo gak mau nyari gebetan juga gitu. Gue bantuin deh. Mau nyari-nyari. Jodohin. Enggak-enggak yang gue santai. Oh oke. Tapi dia tau gue lagi deketin yang ini. Pergi gue syuting. Sebulan. Pas balik ketemu lagi. Meluk gue. Maaf ya Yan. Lah. Kenapa kok. Lah jadian. Jadian. Jadian suamin mati. Macem apa itu. Nika ngirim undangan. Undangannya di hari ulang tahun gue. Waduh. Wah. Tuh gak sensitif sekali tuh. Gue datang. Nikahnya outdoor. Hujan. Rasain. Hujan. Gak apa. Tapi gue memutuskan buat datang. Karena kayaknya. Enggak. Gua harus dilamani deh. Gua harus nerima realita ini. Gitu. Udah datang aja. Punya pengalaman naik motor di Sudirman. Gitu. Tiba-tiba keinget kasus ini. Mereka udah nikah. Sakit banget di dada. Secara fisik. Sakit banget. Gua nangis. Ingos apa. Terus di dalam helm. Gua ketawa. Di momen itu. Gua sadar. Gua stresnya eksentrik banget ya. Ini tuh bahaya ya. Gua kayaknya udah mau gila ya. Gitu. Ada ketakutan itu. Gua. Lalu gua merasa. Gua banyak intropeksi diri. Dan gua merasa kayak. Kayaknya gua banyak buat salah sama orang. Gitu. Banyak nyakitin. Siapa gitu. Gua gak tau. Kayaknya ini hukuman buat gue deh. Gitu. Bahwa gua kayaknya gak. Mungkin gua. Tidak akan menikah dengan perempuan. Yang bener-bener gua cintai seperti itu lagi. Nah oke. Karena sangat melukai rasanya. Kayaknya nikahnya yaudah cocok. Baik ya yaudahlah. Gitu. Pasrah. Dan mending fokus sama karir lah. Gitu. Nanti 40 baru pikir tentang itu. Sampai beberapa minggu kemudian. Gak lama ya sebenernya ya. Iya. Ketemu sama Johan. Istri gua. Sebenernya pacar pertama gua waktu SMP. Suka lagi. Ngobrol. Dan itu yang merubah hidup gua. Karena ternyata saat kita PDKT dan pacaran. Dia ternyata tidak hanya mencintai gua. Tapi mencintai hubungan ini juga. Dia adalah orang yang pertama mengenalkan gua pada literasi-literasi tentang parenting. Tentang hubungan. Dan nyuruh baca. Eh baca ini dong gitu. Dan sebagai kecenderungan pria yang. Iya. Atas nama niat baik gitu. Saya tuh selalu merasa. Saya orang yang baik. Saya orang yang baik gitu. Saya pacar yang baik. Sampai dia ngasih baca buku. Waktu itu Mars and Venus. Edisi awal-awal. Iya. Baca di pesawat. Karena saya pikir kalau mendarat saya belum baca. Enggak akan saya baca selamanya. Seterpaksa itu bacanya. Dan pas baca nangis. Gua di pesawat. Nangis. Karena gua baru sadar. Semua kebaikan yang John lakukan sebagai pasangan. Itu ternyata dia pelajari. Bagaimana membuat pria merasa nyaman. Bagaimana membuat pria merasa jadi orang yang lebih baik. Itu ternyata dia belajar ya. Bukan secara natural. Berarti kan effort. Sementara ketika saya baca. Hal-hal yang pria tidak boleh katakan pada wanita. Wah apa tuh. Jangan bilang. Gak usah khawatir lah. Gitu aja khawatir. Eh ya saya sering bilang ini. Balik. Ada lagi bilang apa gitu. Sering ngabahin perasaannya gitu. Gua nangis dan ancur kayak. Gila selama ini gua merasa gua adalah pria yang baik. Pas gua pacar gua jahat banget. Itulah turning point gua melihat apa itu mencintai. Dan seterusnya. Nah gitu. Gua beruntung. Tapi berarti jahat ya. Iya betul. Jahat banget. Kok kesimpulannya ke jahat doang ini? Iya ya. Yang dari semua cerita. Yang gua ambil. Jahat. Oh ternyata ya ada. Yang nanti bisa jadi judul thumbnail. Yang di luarannya jadi jahat. Jahat-jahat. Oke baik sekali ya. Bagian itu gua jahat ya sebenernya. Gila-gila. Lu pingin terus. Jahat-jahat. Jahat-jahat. Itu bagus sih. Itu kesimpulannya yang bagus. Karena ada juga. Gua juga pernah ngalamin momen kayak gitu. Biasanya entah kenapa ya. Sebelum menikah. Itu tuh ada ujiannya gitu. Biasanya ujiannya tuh berantem. Yang gede banget gitu. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir gitu. Dan gua mau menemukan momen yang sama. Disitu ada coach yang bilang. Kalau lu mencintai orang. Tanpa mau belajar cara mencintai dia. Yes. Itu lu jahat. Betul. Oh betul. Egoi sekali ya kalau nggak ya. Karena mencintai sama memahami cara mencintainya. Itu totally two different. Beda ya. Balik hitam putih kali ya. Balik hitam putih. Kalau gua nangkep hitam putihnya itu. Selain sebagai treatment. Menurut gua juga bagian dari cerita ya. Betul. Yang baru ke refill. Ya tentunya di belakang-belakang ya. Kalau refill di awal kan nggak asik gitu. Iya. Tapi lucunya. Waktu. Kembali ke berwarna. Itu gua sempat nggak nyadar loh. Hmm. Ya. Selama yang sama nih sama gua. Sempat nggak nyadar loh. Oh udah berwarna. Udah berapa menit baru. Kau udah berwarna. Oh. Oh gini. Maksudnya. Gitu. Buat gua. Menunggu. Sekian lama. Sejam lebih. Hampir setengah jam. Untuk dapet momen itu. Buat gua kayak. As a movie lover. Gua kayak. Oh ini rewardnya gua nunggu nih. Dan it's worth it gitu. Aja. Aja. Gua tuh. Lu adalah orang pertama yang gua pengen tau reaksi. Gimana orang nonton. Gitu. Gua nggak bisa tau. Kecuali nanti udah tayang. Iya. Gua pengen tau. Gua selalu nanya sama yang di bawel banget. Gimana. Ada orang luar yang udah pernah nonton belum. Gua pengen tau reaksinya apa. Karena gua tidak. Sayangnya gua. Yang terlibat di dalam gua kehilangan rasa itu. Gua kehilangan rasa menjadi penonton. Karena udah baca. Karena lu terlibat. Tapi. Waktu keluarga cemara. Gua masih bisa ngerasain. Rasa penonton. Karena buat gua. Proses sama hasilnya. Beda banget. Hmm. Kalau ini. Kejutannya gua udah nggak. Nggak seterkejut itu lagi. Iya. Iya. Jadi gua kenapa gua penasaran. Gimana sih orang yang nonton tuh gimana rasanya. Kalau soalnya pas yang tadi lu bilang momen itu. Gua tuh udah. Nah tau nih. Beda banget. Keterkejutan itu yang gua pengen tau. Gimana rasanya. Kayak ngacurang. Satu-satunya yang menyesal gua di film ini adalah. Gua tidak bisa merasakan jadi orang itu. Kesel gua. Karena gua jahat. Ya dia orang yang jahat. Eh tapi terima kasih. Itu berarti sekali buat gua. Terima kasih ya. Terima kasih. Gua ngeliat hitam putih. Hitam putih tuh kayak. Saat trailernya. Terus nih. Oh filmnya. Banyakannya hitam putih. Pikiran pertama pasti kayak. Ngapain sih? Gimik. Gimik. Atau biar beda aja sama film-film lain. Iya. Begitu nonton. Gua sempet. Mikir ragu nih. Wah emang. Bisa ya orang yang Indonesia. Kebanyakan nonton. Film hitam putih. Iya. Kebanyakan hitam putih. Tapi disaat gua mau. Nyela. Atau mau nanya. Kenapa ini film hitam putih ini? Kenapa sih? Kenapa? Dijawab sama lu sebagai karakternya. Gitu. Oh. Oke. Gua tunggu lagi. Gitu. Ini kenapa nih begini? Dijawab lagi. Iya. Oke. Gua tunggu lagi. Tapi pas berubah. Di ujung bahwa itu berwarna. Puas banget sih. Iya. Iya. Harus hitam putih film ini. Eh. Gitu. Harus ya. Tapi untung ada lu yang jawab-jawab di awal awal gitu. Gitu. Makanya karakter gua diciptakan sama Ian. Itu lah karakter yang paling komunikatif sama penontonnya. Bener. Paling berkomunikasi. Gua juga. Gitu. Padahal itu film. Bukan kayak dokumenter yang ngeliat ke penonton. Tapi itu film. Cuman dia ngomong banget. Lu karakter lu. Ngomong banget ke gue gitu. Iya. Gua tuh yang 3 menit awal menjelaskan lo kliennya sendiri. Gitu. Gitu. Gitu dikasih tau mau nonton apa. Tapi kita tetap nonton. Iya. Ini tuh beneran. Ini film yang gua paling menasaran reaksi penontonnya seperti apa. Paling menasaran. Dan. Ah ini gua agak males. Karena setiap kayak gini gua selalu ngomongin kelebihan dia. Didepan orangnya males ya. Apa jalan. Apa jalan. Ini adalah. Ini adalah proyek dimana. Kan ini adalah film kedua ya Andi. Iya. Kebetulan di film pertama gua terlibat. Yang kedua juga terlibat. Yang pertama itu. Yang gua rasakan adalah. Di keluarga Cemara satu ya berarti ya. Yandi itu. Hati-hati sekali ketika ngomongin tentang keluarga. Sangat berhati-hati. Bukan hanya sebatas cerita yang gua rasain. Nilainya. Buset. Ada nilai-nilai yang gak main-main gitu loh. Gua pernah memperhatikan. Dan beneran. Gak ada orang yang salah di film itu. Gak ada orang yang jahat tanpa alasan. Bahkan seorang dep kolektornya pun. Punya alasan. Karena itu kerja Andi ya. Kecuali Yandi jahat. Yandi jahat. Yandi jahat. Artinya gitu. Hati-hati cara penyampaian. Bagaimana seorang bapak ke anak. Itu hati-hati disampaikan. Kehadiran bapak yang selalu-selalu ada dalam situasi apapun. Nah. Begitu pula dengan film ini. Kehati-hatian dalam bertutur. Untuk bagaimana mencintai. Gak bukan cuma sekedar cerita. Yang seru. Lihatnya doang. Mencintai itu kalau begini. Gak, gak, gak. Penyampaiannya beneran harus berhati-hati. Dan lebih berhati-hati lagi. Ketika pasangan lu. Atau yang lu incer untuk menjadi pasangan lu. Sedang mengalami duka. Hmm. Cara penyampaian dia. Untuk orang yang lagi baik-baik saja juga berhati-hati. Apalagi. Orang yang. Iya. Kadang-kadang lu cuma ngomong jatuh cinta. Atau lu ngomong cinta. Atau menyatakan cinta. Itu bisa menjadi salah. Ketika memang timingnya. Menurut gua. Gak pas. Gitu loh. Jadi. Kenapa? Karena ini cinta. Lu memang harus. Lu harus memang perlakukan ini. Lu hati-hati sekali. Kalau gua. Di hubungan gua. Kita semua nih. Dengan pasangan kita. Kita kan mengupayakan cinta ini setiap hari. Betul. Kapan ini gagal ya. Ketika satu orang. Atau salah satunya. Sudah mau. Tidak mau mengupayakan lagi. Gitu loh. Iya kan. Setiap hari itu kita. Ya. Bekerja. Bukan bekerja. Apa ya. Kita mengupayakan terus ya. Ini harus. Ada. Apapun yang ngelakukan. Istri lagi bete apa. Cipuk dikit. Boleh. Sikat. Apapun. Terserah. Jadi gua kayak. Ih. Di film ini dia lagi-lagi berhati-hati dengan. Padahal ungkapan cinta yang. Yang biasa di film lain sih. Ya gua liat. Hal-hal yang seru-seru aja. Gak bertanggung jawab dengan. Mau orang akan kayak gimana. Tapi disini gua masih hati-hati ya. Dia jadi. Wah. Gua senang sekali gitu. Dengan pandangan ini. Walaupun dia jahat ya. Gak bertanggung jawab. Gak bertanggung. Terus ada gitu. Gak bertanggung jawab. Ya. Ya. Iya. Beberapa, gue pertama ngerasa, wah ini such a great combo itu justru waktu di, of course di Kelola Cemara, tapi yang gue ngerasa banget justru di video klipnya Yura Yunita. Oh tenang. Tenang. Oke. Entah kenapa buat gue yang punya relationship yang lumayan kuat sama bokap, itu bikin gue jadi takut. Waduh, suatu hari ini. Udah gue pernah cerita sama Aryo gitu kan. Gue kayaknya mau mulai nge-vlog lagi nih yuk. Ngapain? Gak apa-apa. Bokap gue kayaknya kemarin baru mini stroke aja gitu. Kayaknya gue mau ngerekam sebanyak-banyaknya dulu. Sebelum nanti gue gak punya apa-apa. And then ya gue ngerekam kayak sebanyak yang gue bisa. Nah, tapi yang gue pengen tarik disini adalah kenapa sih kayak berdua terus gitu. Dan ketiga, Nirini juga. Ya ada juga. Disitu juga ada Nirina tuh. Ada lagi ya. Masih ada radio juga. Terlibat juga. Terlibat disitu gitu. Apa yang terjadi di kemestri tiga empat orang ini gitu. Dan bisa keep on making good stuff, another good stuff, another good stuff gitu. Dalam kolaborasi director-actor saya tidak sengaja menemukan bahwa rasa aman itu penting banget diantara kolaborasi kerja kita. Dan rasa aman seringkali dibangun di atas persahabatan. Rasa aman itu gimana sih? Kan kita bersahabat di luar set. Tapi begitu kita kerja bareng, dia akan masuk ke dalam layar. Saya akan menilai apakah apa yang diberikan ke dalam layar sudah cukup atau enggak. Kan hubungannya tiba-tiba jadi saya director gitu. Nah, saya sangat mengerti. Tapi yang menghambat kolaborasi adalah kalau pemain berusaha impress directornya. Oke. Itu sama seperti tidak sehat buat seorang anak. Kalau tujuan hidupnya adalah meng-impress orang tuanya. Ah. Gitu. Enggak. Kamu harus merasa nyaman dengan kehadiranku gitu. Kamu tidak, amit-amit ya. Kamu tidak sukses pun kamu jadi apa. Kamu nyaman aja sama papa. Gitu. Saya bukan pribadi yang duduk di depanmu dan kamu harus gini. Enggak. Saya di sampingmu. Apa yang kamu cari. Apa yang kamu mau. Kita satu bangku lihat masalahnya sama-sama. Kita build film ini dengan posisi dimana saya mau jadi saudara-saudara yang dulu di sampingnya. Nah, kenapa akhirnya jadi mereka-mereka terus. Karena cukup sulit menemukan itu. Thank God. Waktu ada kolaborasi baru pertama disini. Ada Julie. Ada Alex Abbott. Ya syukurnya ketemu sama hal itu lagi. Jadi mungkin ke depan mereka akan ada lagi. Karena mencari titik pemain merasa aman sama saya. Susah. Dan saya kan gak bisa bilang pertama ketemu sama orang. Eh, merasa aman sama saya. Gitu. Gak bisa. Harus dibangun. Dan karena merasa aman dalam bekerja gitu. Akhirnya lanjut juga di personal life. Kalau dia lagi banyak sesuatu dipikiran gak bisa. Pasti nyari. Pengen ngobrol saya juga. Lagi banyak pikiran. Ngobrol. Dia bisa telepon bini gue. Iya. Istri saya lagi struggle ngurusin anak. Kan anaknya lebih gede ya. Jadi istri saling nyari gitu. Sama ini kalau poti training gimana ya. Saling nyari aja gitu ya. Dan akhirnya nikmat aja sih menjalannya gitu. Ada bakal ya. Kalau gue tuh bahasanya setiapnya nih kayak video klip. Yura gitu ya. Dia menjelaskan dulu maksud jelasnya tuh apa. Kayak misalnya dia punya pengalaman personal ini. Nanti ada karakter yang harus gue mainin. Jadi kan gue harus menerjemahkan sampai benar-benar jelas. Klikan lagi ke dia. Ngobrol terjadi apa segala macem. Kira-kira penerjemahan gue apa yang lu rasa bener nggak ya gitu. Nah proses itu yang jarang terjadi. Iya sih. Gue baru menyadari iya ya. Kalau sama dia tuh memang gue kayak. Ayo diarahkan bareng. Lu maunya gimana. Dan sampai kesini gue bener nggak. Kalau misalnya kita ngikutin kemauan anak kan. Siapa tau anak ngerasa pengennya sesuatu yang udah terdistorsi gitu. Gue pake jadi musisi gitu. Kenapa? Keren aja. Padahal kurang berbakat gitu ya. Misalnya misalnya gitu. Orang tua bisa ngeliat. Sepertinya arahin yang lain dulu yuk gitu loh. Jadi siapa tau gue terjebak. Takutnya disitu. Gue pengen ini kerennya gini nih Jan. Wah kerennya. Ngomongin aja udah kerennya. Bukan soal kerennya. Tapi kita cari rasa yang kira-kira sama nih. Persepsi gue dan sutradara ini. Iya sih. Gue keseringan mungkin selama ini gue keseringan. Hanya dituntut. Di kerjaan gue yang lain. Hanya dituntut untuk. Jadilah. Ini. Jadilah ini. Iya rasanya kayak orang tua yang nyuruh. Iya. Kayak ya. Bokap gue pernah. Ayo. Kamu cepet lulus. Papa mau masukin kamu di bank jabar. Karena gitu gitu. Karena jadi bank apa. Sedangkan. Karena apakah gue mau itu atau tidak kan belum tentu ya gitu loh. Iya sih. Iya sih gue. Terima kasih ya. Iya. Pencapaian bikin film kayaknya estetika itu bar nya bukan vertikal deh. Tapi horizontal gitu. Oh gimana tuh. Kayak. Dari acting gambar. Yang lebih indah. Yang lebih. Apa gitu ya. Belum tentu lebih benar. Tergantung statement nya. Mau ngomong apa. Mana lebih efektif. Mana lebih grounded. Mana lebih real. Gitu sih. Gue seneng dalam berprosesnya sih. Jadi kadang-kadang gue gak terlibat di filmnya aja. Gak terlibat main. Gue terlibat di hal lain di. Datang moto-moto. Iya gue datang motret-motret gitu. Oh gitu. Terus tiba-tiba hasil foto gue bisa jadi. Poster. Posternya dia gitu. Boleh gue ambil gak? Pakai aja ya. Gitu. Nanti dia ada kerjaan yang mungkin gue gak terlibat di dalamnya. Nanti gue ikut. Lu atur. Gue izin kerja gue juga atur. Karena gue akan ikut di situ. Gitu-gitu loh. Karena. Karena suka. Karena gue kayak anak kampus yang lagi ngerjain tugas. Barang-barang. Barang-barang. Itu tuh perasaan yang. Eh ibu ini bukan cuma sekedar kerja gitu. Menyenangkan. Iya. Itu yang makan apa. Jadi gue bilang. Nih gue suka gitu. Kayak Tim Burton ada Johnny Depp mulu gitu ya. Iya. Skorsese sama Leonardo. Exactly. Tapi gue malu ya kalau membandingkan. Iya. Gue membandingkan gue Johnny Depp. Waduh. Waduh. Gue juga suka alurnya dari film ini. Karena. Dikasih tau alurnya. Dikasih tau alurnya. Dikasih tau alurnya di awal. Dikasih tau alurnya di awal. Kayaknya kalian nonton tuh kayak. Hah? Film dikasih tau alurnya di awal. Iya. Tapi lo tetep nonton. Iya. Jadi penasaran. Kayak dikasih daftar isi di buku gitu. Iya. Bener. Terus. Termasuk juga. Kalau gak salah ada satu adegan bilang. Alur dalam percinta. Percintaan tuh juga ada gitu. Meet cute. Iya. Meet cute. Ketemunya gimana. Terus ada fake believe. Wah. Gue rining loh. Karena lo adalah orang pertama yang. Bener-bener. Gue pengen tau. Pengen tau reaksi. Iya. Dan. Saat gue rasa. Klimaks. Oh ini udah mau klimaks nih. Udah mau klimaks nih. Ternyata. Oh. Ya itu. Gimana? Ternyata ketepo juga. Ternyata ketepo juga. Ternyata belum. Ternyata belum. Jadi kalau misalnya. Itu kayak menyampaikan dalam. Hidupan nyata. Dalam percintaan. Ya harusnya gak ada klimaksnya segitu gitu. Iya. Jadi kayak. Abis klimaks lo masih harus hidup. Masih harus lanjut. Percintaan gitu. Wah. Ya udah. Ya udah. Lu harusnya di sinopsis. Apa? Penilai film ya. Roger Ebert. Lu kan. 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 Kayak ngerasa dalam percintaan itu ya. Ya udah. Lu masih kayak. Oke. Abis berantem gimana? Abis kita berantem. Di suatu masalah. Dimana di berantem juga digambarkan. Berantem yang dramatis. Yang ternyata-teria. Sampai urat mau keluar. Sampai berantem yang. Diem-dieman. Yang gimana tuh. Kerasa emang hidup tuh ya kayak gitu. Tergantung. Ya. Tergantung pasangannya seperti apa. Tergantung kita yang seperti apa. Kondisinya seperti apa. Dan itu dapet banget menurut gue. Alurnya gitu. Itu emang. Emang. Apa ya. Gimana ya pertanyaannya. Emang rencananya. Emosi gue bener yang diharapkan. Atau justru lo ada. Harusnya gimana ya. Gue gak mau ngatur gimana. Iya. Tapi lebih. Gue pengen tau reaksinya. Karena waktu. Waktu gue baca. Belum produksi. Hah. Nanti penonton gimana ya perasaannya. Gitu. Perasaannya dilibatkan. Sampai segininya gimana penonton. Iya. Dan. Disitu penyesalan gue juga. Kok. Jadi gue kehilang kesempatan jadi penontonnya dong. Ya kan pemain gue gak bisa dong. Bener. Tapi maksudnya ada loh. Yang lain tuh gue. Pas jadi penonton gue tetep menikmati. Tapi ini tuh kejutannya udah hilang. Di gue tuh hilang. Nanti lo bikin gak usah pake ringgo berikutnya. Nah. Tapi kalo misalnya gue pake wine gitu. Gue mungkin akan menikmati juga. Tapi sayangnya di film yang ini. Yang gue paling penasaran reaksinya. Gue udah kehilangan kesempatan itu. Kalo reaksi harapan. Ya tapi thank you. Maksudnya gue juga gak bisa ngarepin semua orang punya reaksi. Masih beda. Bisa jadi orang beda sama gue. Dan gue pengen tau semuanya. Menyenangkan. Jadi. Apapun itu ya. Kalo temen-temen nonton please. Coba menyenangkan gue. Lo boleh berkata sejujur-jujur. Senyaman lo. Jadilah Bu Yati. Kenapa? Bu Yati. Jujur. Jadilah Bu Yati dengan jujur. Lo menyenangkan gue atau menyenangkan Yandi. Lo boleh cerita apapun pengalaman lo nonton di film itu. Karena setelah masuk ke bioskop. Ya udah film itu milik temen-temen yang nonton. Boleh ngomong apa ya. Please menyen gue. Karena gue penasaran reaksi. Gue kehilangan. Kehilangan kesempatan menjadi penonton. Karena gue terlibat di dalam yang sudah tau. Ceritanya itu. Gue kehilangan itu. Ah! Tapi saya seneng dan terharu sih. Maksudnya. Ya bener. Ini adalah salah satu penonton-penonton pertama yang merespon. Kita yang terima kasih dikasih kesempatan. Ada memang keinginan yang saya harapkan bisa nyampe. Sukunya kayaknya nyampe ya. Minimal 2 orang. Bahwa itu yang ada di lirik lagunya Donna. Apakah cinta masih sama kalau kamu tau ujungnya. Kayak. Kan. Ya. Kan relationship-nya dibicarakan. Ya. Banyak orang tidak mau bicarain relationship-nya dengan berani gitu. Menyatakan perasaannya. Vulnerability-nya. Karena takut kehilangan romansa-romansanya. Apakah cinta kalau dibicarakan itu masih sama serunya. Hmm. Gitu kan. Maksudnya kalau kita. Banyak kan orang milih ekspresi cinta dengan sesuatu yang romansa. Romantik. Gantik. Supaya tetap. Flourish gitu. Kalau dibicarakan biasa aja. Apakah kita kehilangan itu. Pertanyaan itu. Saya mah kayak film. Kalau saya sebagai penutur memberitahu apa yang akan terjadi. Sensasi nontonnya sama nggak? Hmm. Wow. Menarik. Ya. Jadi sebelumnya lu nonton film. Ya ini kan kayak tadi. Lu dijualin daftar isi. Kalau udah saya kasih tau dulu. Dia dikasih tau tuh. Ya. Masih sama nggak sensasi nontonnya. Kayak cinta yang dibicarakan. Mungkin. Semoga ya. Wow. Jadi spoiler nggak apa-apa dong. Semoga kita nggak spoiler temen-temen. Ya. Tetap bisa menikmati. Beneran nonton. Beneran nonton. Beneran nonton. Tapi. Tapi maksudnya. Lu menceritakan sama pasangan. Experience lu nonton itu atau? Agak sulit sebenernya. Karena harus nonton juga. Bener. Itu maksud gue. Jadi kalau begitu gue pulang nonton. Gue bilang. Aduh. Kamu harus nonton. Aku nggak bisa ceritanya. Nggak bisa kalau aku ceritain satu-satu. Harus dialami. Bener. Harus dialami. Karena. Ini film-ception ya. Movie inside the movie. Boleh dibilang. Ada momen-momennya seperti itu. Kalau jelasin. Nanti takut gue miss justru. Ya. Beneran. Gue akan ngajak nonton. Harus gue ajak nonton. Pengalaman gue rusak. Seumur hidup. Gue menjadi penonton. Gara-gara temen gue. Gue tuh tadi ya. Orang nggak keberatan. Dapat spoiler. Sebelum gue nonton. Tapi itu semua rusak. Lu semua pernah nonton. Six Sense kan? Tau. Iya. Itu. Ya. Maka di others ya. Ada satu temen kampus gue. Namanya Noval. Kalau lu nonton Val. Lu ngerusak. Kenikmatan nonton gue. Ketika gue belum nonton. Pokoknya dari awal. Berus release-nya mati. Ah oke. Pas gue nonton. As. Noval. Harus ketemu sama Fajri. Gue nonton. Now You See Me. Ya. Now You See Me. Di streaming. Baru menit pertama. Itu polisinya jahat ya. Haa. Kesel. Haa. Mereka bikin grup whatsapp aja. Si SARS itu adalah. Ya. Menurut gue film. Horror yang. Plopper twist. Iya. Plopper twist. Yang edian banget. Yang kalau lu memang gak tau. Lu bener-bener kagetnya tuh. Sebagai penonton experience yang. Sejarah gitu. Haa. Weh gitu kan. Gila. Embracia malan waktu itu gitu. Ya. Ya. Terusak namun Sinoval. Jadi. Lu belum menonton ya. Nah temen-temen belum menonton Six Sense. Marahnya ke. Wah. Haa. Meneruskan legasi Noval. Dan saya meneruskan legasi Fajri. Maaf ya. Maaf ya. Jadi yang jahat bukan cuma Yandi ya sekarang. Ya. Ya. Bukan saling menjadikan. Aku juga memang pada akhirnya. Gue lupa. Kalau gue ngobrol. Gue pikir. Asumsinya semua orang. Saya juga begitu. Ya. Maaf ya. Nanti pas tayang kita kasih alert aja. Ya. Pokoknya dibilang. Itu udah. Dari awal. Wah itu rusak. Rusak. Kenikmatan lu nonton sepanjang film. Wah kurang ajar. Itu karena film itu. The Others juga jadi gak seru lagi. Bener. Asli. Ya udah tau. Kayaknya gitu deh. Kayaknya sama deh nih. Itu deket lagi keluar gitu. Bener. Sejujurnya agak bingung waktu diskusi sama tim Promo kan saya ikut menyaksikan gitu. Kayak deg-degan. Kita harus banyak buka sesuatu supaya orang mau datang nonton. Tapi irisannya jangan terlalu banyak nanti sensasinya berkurang. Gitu sih. Bingung. Iya sih. Bingung sih. Tapi yang pasti. Justru rasa bingung itu. Menjelaskan ke istri. Yang akan bikin istri gue makin mau nonton. Iya. Wah gitu ya. Wah gue selesai jelasin lu nonton sendiri deh. Nah. Kita tunggu. Nanti rilisnya kapan nih? 30 November. 30 November di Bioskop ya. 30 November di Bioskop. Belum tau ya. Mulai di mana aja ya. Sementara ini kalau di penayangan di Jav di Jogja. Jogja Netflix Action Film Festival. Itu tanggal 26 dan 28. Tiketnya sudah sold out kemarin. Dalam 2 jam. Dalam 2 jam. Terima kasih antusiasme dari para teman-teman. Terus nanti akhirnya kita juga ada pemutaran di 3 kota. Spesial screening tanggal 25. Spesial screening. Ya. 25 November. Jakarta, Semarang, Makassar. Betul. Ya yang rasa udah nonton segala macam. Gue ingatkan sekali lagi. Please mention gue. Film ini sudah berkomunikasi seperti itu dengan penontonnya. Jelas gue sebagai pemainnya juga ingin berkomunikasi yang sama. Bagaimana respon dan reaksi lu ketika sudah menonton film ini. Tolong mention gue di Instagram boleh? Jadi kalau ada yang mention. Yang di juga. Boleh. Boleh. Di sebelah sini. Sebelah sini. Sebelah sini. Sebelah sini. Rupiah. Jadi kalau ada yang nge-tag dan bilang. Gue bawa suami gue. Suami gue ketiduran di menit ke-40. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. 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 Gue akan terima semuanya. Berarti suami itu harus nonton lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mungkin yang gue rasakan dari. Ya. Seperti yang gue bilang tadi. Gue gak bisa cerita. Iya. Gimana cara mengajak orang nonton ini adalah. Udah gak bisa dijelasin. Lo nonton aja. Itu. Itu paling. Punchline gue untuk ngajakin orang nonton. Which is shallow. Karena gue gak bisa mikir. Gue gak berhak untuk ceritain detailnya seperti apa. Karena ini bagus. Bagus untuk ditonton langsung. Nah. Itu satu. Dan. Dan gue merasakan abis ngobrol dari sini. Mungkin film itu sebaiknya di relate dengan podcast ini. Hmm. Entah itu lo udah nonton apa belum. Harus nonton podcast ini. Harus relate. Karena menurut gue. Cinta itu gak dirasakan on screen. Tapi juga off screen. Antara. Relationshipnya. Menurut gue cinta itu bukan cuman suami istri. Ya. Pacaran. Keluarga. Tapi. Di set in ya. Orang-orang di belakangnya. Tiktokannya. Ngobrolnya enak. Itu semua gue ngerasain. Maybe this is corny. Gue ngerasain cinta. Gitu. Ya. In a good way. Mas Rahman. Ya. I love you. Nah. I love you. Gak ada gue punya hubungan sama istri gue yang gak saling ngomong. I love you gitu-gitu. Karena buat kita kayak. Wah. Hahaha. Jadi. Jadi. Inilah film. Jatuh cinta. Seperti di film-film. Dimana kita merasakan cinta keseluruhan. Wah. Bisa gak tuh jadi. Cukut. Saya jadi gue. Hahaha. Itu dari gue. Menurut gue ini. Ini is one of the movie to watch sih. Yang harus lo tonton. Ya teman-teman nanti yang nonton. Pesan gue cuman satu. Itu. Bertahan sampai ada kata. Drone. Thank you. Gue suka lagi ketika lo ngomongin film ini. Lo bener-bener ngomong filmnya. Iya. Iya. Gue soalnya. Jujur aja. Cara gue dalam hal sungkan tuh biasanya bukan menilai filmnya. Tapi nyari satu hal yang bagus aja. Buat gue puji-puji. Gue ulang-ulang. Padahal sebenernya. Jadi dialog dia kan di dalam film ini barusan. Iya. Iya. Kalau misalnya. Gimana filmnya. Wah sih. Bagus ya sih. Jadi satu dua hal yang baik. Gue ulang-ulang. Supaya gak harus ngomongin kejelekian lainnya gitu ya. Sebenernya banyak hal. Nah. Dari tadi gue harus. Makasih ya. Ini filmnya. 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 Bukan. Satu titik. Minoring gue. Apa mainnya ini. Gue suka dengar ini. Gue udah lah. Gue hanya bagian daripada film ini. Jadi gue. Terima kasih. Kalian terima kasih ya. Terima kasih. Mungkin dari gue. Sebuah konten yang baik. Sebuah konten yang bermanfaat. Gak. Cukup. Butuh orang-orang baik kayak kalian. Untuk. Menyebarkannya. Jadi. Jika kamu menemukan sesuatu yang baik. Dari podcast ini. Tolong. Berbagi ke teman lo. Ke pasangan lo. Dan lu bisa diskusiin soal cinta. Abis ini. Gue gak tau. Jadi. Tapi semoga itu membawa sesuatu yang baik. Iya. See you with the next lunch. Thank you. Bye. 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 Terima kasih telah menonton